Intro Luar biasa ini ya para pendukung di Studio 1 Melara Kompas ini luar biasa sekali antusiasmennya saya bisa katakan nampaknya sama ramainya dengan perbincangan di media sosial pasca debat keempat yang fokusnya terhadap Cawa Press kita akan lihat bagaimana analisa dari tim Digital Kompas TV sudah ada Haris Mahardyansyah, Digital Manager Kompas TV Mas Haris, ini yang paling seru ya part yang ditunggu-tunggu kira-kira aku mulai dari siapa yang paling banyak diperbincangkan tapi melalui Google Trends terlebih dahulu ya ya jadi malam ini kita mencoba membahas masing-masing Cawa Press di mesin pencari Google yang pertama lalu nanti kemudian kita akan bahas di conversation di media sosial kalau kita lihat trennya di Google itu kalau dengan kata kunci masing-masing Cawa Press Muhammad Iskandar, Gibran Raka Buming dan juga Mahfud MD maka sejak pukul 19 lalu kemudian puncaknya di sekitar 19.30 betul ketika mulai mereka pemaparan kemudian juga ada tanya jawab itu Gibran Raka Buming memimpin gitu ya dibandingkan dengan Muhammad Iskandar dan juga Mahfud MD nah apa yang sebetulnya dikaitkan dengan pencarian Gibran Raka Buming di Google ketika orang mencari Gibran Raka Buming ini ternyata gimmicknya Gibran malam ini berhasil sekali dengan memakai Uzumaki jaket Naruto ya betul jadi orang kemudian mencari jaket Naruto itu kayak apa Uzumaki itu siapa gitu ya Uzumaki itu kan nama clan ya yang kemudian di kartu Naruto Uzumaki Naruto gitu nah ini yang kemudian dikaitkan dengan pencarian Gibran di mesin pencari Google karena jaketnya tadi ya yes betul bagaimana dengan Mahfud MD? ya kemudian kalau Mahfud MD ini yang pertama Mahfud MD dosen di mana ini mungkin terkait dari pernyataan penyebutan prof ya betul penyebutan Gibran berulang kali bahwa Mahfud MD itu kan profesor ini terkait juga dengan nomor dua ini pertanyaan Gibran ke Mahfud MD yang terkait tadi yang sudah kita bahas sepanjang acara greenflation betul ekonomi hijau dan yang berikutnya Muhammad Iskandar nah ini yang baru juga nih LFP LFP ini yang alternatif dari nickel ini banyak belajar artinya ya artinya banyak orang kemudian mengecek apa sih dimasukkan greenflation green jobs misalnya dan terakhir apa sih dimasukkan LFP begitu betul-betul jadi memang istilah-istilah yang dipakai Gibran Raka Buming malam ini kemudian jadi perhatian netizen nah jadi ini tercermin juga di percakapan karena banyak menyita perhatian Gen Z lah ya seperti yang ditargetkan oleh Gibran karena kita bisa lihat disini kata debat besar digunakan setelah itu ada Cawapres dan kemudian Gibran nah apa yang kemudian terjadi nah Gibran Raka Buming ini kemudian mengumpulkan cukup banyak reach kemudian banyak juga yang mention dan engagement yang terjadi terhadap conversation atau percakapan terkait Gibran Raka Buming kemudian sementara Mahfud MD dan Muhammad Iskandar ini karena mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan statement-statement yang memancing sehingga yang baru dan memancing nampaknya ya betul sehingga secara reach mention dan engagement kurang lebih sama baik Mahfud maupun Muhammad Iskandar oke jadi memang yang dilakukan oleh Gibran salah satunya dengan mengungkapkan atau menyebutkan kata-kata yang menuai pembicaraan di media sosial ini menjadi penyebab kenapa Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu top trending konteksnya dalam conversation betul dalam debat malam hari ini terima kasih Mas Haris karena sudah menganalisa apa yang menjadi trend di social media terima kasih